Dalam soal ini, kita punya persamaan tan x sama dengan cos x. Nah, kita ketahui tan x itu sama dengan sin x per cos x. Maka persamanya menjadi sin x per cos x itu sama dengan cos x. Kemudian, kita kalikan cos x ke kedua ruas. Jadi, sin x itu sama dengan cos kuadrat x. Kemudian, kita ketahui sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat x ini dapat kita tuliskan menjadi sin x sama dengan 1 dikurang sin kuadrat x. Maka kita peroleh persamanya sin kuadrat x ditambah sin x dikurang 1 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita gunakan rumus ABC. Ingat kembali rumus ABC. Untuk suatu persamaan kuadrat, as kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. x itu sama dengan min b tambah kurang akar dari b kuadrat kurang 4ac per 2a. Nah, dalam kasus ini variablenya adalah sin x. Maka sin x-nya ini sama dengan min 1 ditambah kurang akar dari 1 dikurang 4 dikali 1 dikali min 1 per 2a. Nah, akan kita peroleh sin x itu sama dengan 0,618 atau sin x itu sama dengan min 1,618. Nah, kita ketahui sin itu nilainya hanya antara min 1 sampai 1. Maka sin x sama dengan min 1,618 ini sudah jelas tidak memenuhi. Maka yang kita ambil hanya sin x sama dengan 0,618. Kemudian, kita cari menggunakan kalkulator. Arkus sin dari 0,618 itu adalah 38,17 derajat. Kemudian, kita ketahui untuk sin berlaku sin x sama dengan sin dari x ditambah 360k. Di mana k ini adalah sembarang bilangan bulat. Berlaku juga sin x sama dengan sin dari 180 dikurang x ditambah 360k. Maka dapat disimpulkan x yang memenuhi persamaan ini adalah x sama dengan 38,17 ditambah 360k derajat atau x sama dengan 180 kurang 38,17 ditambah 360k derajat. Yaitu, x sama dengan 141,83 ditambah 360k derajat. Jadi, jawabannya ada 2, yaitu 38,17 ditambah 360k dan 141,83 ditambah 360k. Sampai jumpa di soal berikutnya.